Assalamualaikum, untuk para blogger saya akan mengenalkan CyanogenMode 7.2 Revisi 5.6 kita lihat cara-cara nya pertama kita nyalakan tombol power ya kalau tombol power dengan tombol home kita barengkan sama-sama oke ini masuk clockwork mode atau bisa dikenalkan CWM masukkan kita masuk ke sini setelah itu Anda bisa melihat wipe data reset Anda klik home itu akan mereset sendiri sampai pada selesai setelah itu selesai sedikit ke bawah wipe check partition wipe check partition tekan tombol home juga setelah setelah beres install zip from SD install zip from SD oke tekan tombol home choose choose zip from SD card yang anda taruh saya disini menggunakan folder disini ada room Cyanogen 7.2 update dan disini update oke klik tombol home setelah beres menginstall Anda bisa langsung reboot 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 system now tunggu sampai sistem ini kerja kerja kalau anda stuck di android tulisan android seperti ini anda bisa mengulangnya kembali tidak perlu di flash dan tidak perlu takut menggunakan baseband DXKPD ada yang bilang XKPI saya menggunakan DXKPD kita lihat disini karena saya sudah menyeting ulang kita lihat disini kita lihat disini saya akan memberitahu settingan yang aman oke ini CPU nya saja kita lihat settingan ini masuk ke Cyanogen mode setting masuk ke pada application ini tidak dirubah sama sekali ya sekarang masuk ke pada lihat About on saya menggunakan dxkpd dxkpd oke dan tidak masalah sama sekali jadi jangan takut kita kembali lagi ke sinogen mode system kita masuk ke display display oke automatic backlight dan ini tidak perlu saya hanya menggunakan 180 derajat di centang saja asalnya seperti ini kita centang oke back masuk ke input disini input saya tidak menggunakan apa-apa oke lanjut ke interface interface kita disini ada gratification power widget terserah anda ingin menggunakan atau tidak saya tidak menggunakan sama sekali kembali ke stature bar stature bar disini seperti ini fungsi-fungsinya oke kita lihat saya menggunakan batas status style ya seperti ini tidak seperti umumnya atau default saya menggunakan percentage oke kembali compact compact saya menggunakan menulis sendiri vodafone biar terlihat keren oke yang lain status bar brightness counter saya centang saw headset icon saya centang pula disini status bar background aplikasi standarnya itu transparan ya atau theme saya menggunakan disable nya saja kembali ke bawah notification drop down background appliance saya menggunakan room default nya theme oke kembali sekarang ke render effect saya tidak menggunakannya overscore effect fungsinya seperti ini oke overscore effect bounce gunakan bounce oke bounce setelah beres kita langsung ke overscore color saya menggunakan default saja overscore scoring weight saya menggunakan extra heavy agar seperti tertarik lebih kuat oke yang lain tidak digunakan kita masuk ke lock screen variatif ya terserah saya menggunakan lock screen yaitu rotary saya menggunakan rotary oke dicentang saja rotary dan sepertinya seperti ini rotary oke cheese background terserah saya menggunakan default wallpaper rotary style saya menggunakan revamp style terserah sih mau pakai apa saja terus kalau skin gastro saya tidak menggunakannya karena fungsinya tidak berfungsi apa-apa delay and time out jadi saya tidak menggunakannya langsung ke performance performance kita disini berhati-hati banget ya ini yang paling bahaya performance kita masuk ke CPU setting masuk ke CPU setting setelah itu langsung masuk ke max CPU maksimalnya CPU disini maksimalnya 864 tertulis oke dan jangan pernah menggunakan di atas 806 karena tidak akan stabil saya menggunakan 806 itu cukup stabil banget minimal CPU saya menggunakan 604 torrent ransinya jadi agak lebih jauh disini available givenornya menggunakan lil V2 karena saya mencoba performance disana lebih banyak lag ya saya menggunakan lil V2 oke bisa dilihat agak sedikit kurang maaf oke setelah itu maximal screen of CPU frekuensi saya menggunakan 806 seserah anda setting on board nya centang oke setting on board nya di centang oke save kita kembali ke spare part dari spare part kita masuk ke yang lain ini tidak usah ya tidak usah diisi saya hanya menggunakan font size nya bisa terserah anda font size disini pengaturan dari asalnya normal default nya saya pakai menggunakan small agak kecil extra small atau extreme small serah anda disini kita menggunakan enable surface detain dibawahnya use jit use jit menggunakan dicantang saja compressive ram saya tidak menggunakannya use 16 bit transparancy oke sekalian itu yang lain tidak enable boot sound fungsinya ya fungsinya dicantang ya fungsinya ini untuk mengeluarkan suara pada saat menyala itu saja fungsinya tidak banyak oke kembali ke sound disini sound kita menggunakan dsp manager terserah anda ya di operasi pakai sendiri saya menggunakan equalizer dicantang enable seperti ini secara anda karena kalau misalkan menggunakan bass terlalu besar akan menghancurkan speaker juga ya jadi kalau bass asudanya ngerebek oke saya standarnya seperti ini untuk headset selera masing-masing saja saya standarnya seperti ini semuanya dicentang equalizer dan bass boost bass boost select effect strange menggunakan slide jangan terlalu berlebihan menggunakan extreme karena akan menghancurkan headphone itu sendiri disini saya menggunakan piba drawing call lock home key centang loop ringtone centang call me loader centang flip down to mute ringer centang flip down to see noise alarm centang notification ringtone alarm centang semua disini saya menggunakan auto set volume notification saya menggunakan 8 decibel agak lebih keras sedikit normalnya default 6 decibel saya itu masuk ke sistem saya tidak menggunakan table tweaks disini terserah anda status bar yang ini bisa di atas juga ya kalau tidak dicentang guna ke atas saya menggunakan di bawah agak lain sedikit tidak seperti biasanya choose soft button saya menggunakan menu tambahannya terserah anda apabila mencentang home kamu nambah home sudah ditutup dibuka ditutup dibuka oke saya tidak menggunakan home yang lain tidak extend power menu itu sudah otomatis centang setelah itu masuk ke oh ya sudah beres untuk ADW launchernya masing-masing aja bagaimana selera saya selera seperti ini standar oke bisa dilihat oke teman-teman untuk linknya nanti akan saya kasih di forcer berikut dengan game-nya juga saya disini akan mengirimkan memberikan game link game yaitu brother in arms dead space gangstar ya walaupun tidak banyak insyaallah bisa tergunakan oke sampai disini saya redit ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati